BNNP menggagalkan... Dari pengungkapan ini, tujuh orang diamankan termasuk motoris kapal dan ABK. Dikatakan Kepala BNNP Kalimantan Utara Berjenpol Samudi, pada bulan Maret hingga Mei ini pihaknya sudah beberapa kali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu yang dibawa melalui jalur laut. Diketahui pengungkapan kali ini merupakan tangkapan yang cukup besar dari beberapa tahun belakangan. Samudi menjelaskan, awal mula pengungkapan sabu dimulai dari adanya informasi jika adanya penyelundupan sabu yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal kayu. Dari laporan tersebut, akhirnya pihak BNNP dan Beacukai berhasil mendapatkan kapal yang dimaksud di pantai Mangkupadi Kabupaten Bulungan. Diketahui ada kurir yang masuk melalui Malaysia dan diterima oleh nakoda kapal. Pihak BNNP dan Beacukai pun berhasil melacak keberadaan kapal dan langsung melakukan penggeledahan dan didapati dua karung paket sabu dengan berat total keseluruhan 20 kg lebih. Dari hasil interogasi petugas BNNP, nakoda kapal yang saat ini menjadi tersangka membenarkan jika sudah dua kali meloloskan barang haram tersebut. Hal itu dilakukan pada bulan April dengan meloloskan kurang lebih 10 kg sabu-sabu. ABK ini, atau nakoda ini, setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita bisa bertahan, ini sudah melakukan dua kali. Jadi bulan April dengan lolos, nasibnya bagus, dan membawa 10 kg. Nah, kemarin kapal 21 Mei, Tuhan mungkin tidak memberikan kesempatan lagi atas hidup Tuhan, jika ini bisa mendapatkan dan jumlahnya yang seperti sekarang kalian, ini 20 kg lebih. Kemudian kepada para tersangka atau pelaku ini, nanti akan kita kenakan pasal 114, justu 132, justu 112 tentang nama 35 tahun 2009 tentang narkoba atau narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun, 6 tahun, dan maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Tui Muhammad melaporkan. Perlu kami informasikan bahwa...